Saudara jelang final leg pertama Piala AFF antara Indonesia kontra Thailand, pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong, optimis tim asuhannya akan meraih kemenangan. Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong, optimis Indonesia akan meraih kemenangan pada final leg pertama Piala AFF 2020 melawan Thailand, yang akan berlangsung di Stadion Nasional Singapura pada Rabu 29 Desember. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan, sebagai mantan pemain dan pelatih yang berpengalaman, dirinya telah mengoleksi 20 gelar juara. Oleh sebab itu, dirinya optimis tim asuhannya akan meraih kemenangan di laga final kontra Thailand. Shin Taeyong juga menekankan kepada pemain timnas agar siap fisik dan mental dalam laga final nanti. Semangat optimisme juga disampaikan striker timnas Egy Maulana Fikri. Dirinya dan tim akan bekerja keras untuk memenangkan pertandingan dan membawa trofi Piala AFF ke Indonesia. Ini semua juga bukan hanya tentang saya, bukan hanya bagaimana saya akan memberikan yang terbaik. Pasti semua pemain ingin memberikan yang terbaik. Coach juga sudah menerapkan apa yang bakal kita lakukan di final nanti. Jadi kita akan bekerja keras secara tim, kita akan bahkan sampai darah penghabisan pun kita akan bekerja keras agar kita bisa memenangkan pertandingan ini dan membawa trofi Piala ini ke Indonesia. Timnas Garuda tercatat sudah lima kali masuk dalam partai final Piala AFF, namun tidak meraih trofi juara. Partai final lag pertama akan dilangsungkan pada Rabu 29 Desember 2021 dan lag kedua akan dilangsungkan pada Sabtu 1 Januari 2022 di Stadion Nasional Singapura. Dari Singapura, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.